Aku mau ikut walaus suka, aku mau ikut walaus suka, aku ikut dia selamanya. Aku mau ikut dia, aku mau ikut dia, ikut dia Yesus Tuhanku. Nah ini saudara, Tuhan mengajak kita dengan sungguh-sungguh menghayati siapa kita ini, siapa kita sesungguhnya yang disebut sebagai Kristen atau menyebut diri sebagai Kristen. Yang sekarang sudah menjadi agama Kristen. Siapa kita, sebutan apa yang dinyatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus sebelum ada sebutan Kristen dan sebelum ada yang namanya agama Kristen. Siapa kita ini? Sekitar 10 tahun, 10 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga, pengikut yang percaya kepada Tuhan Yesus, murid-murid yang percaya kepada Tuhan Yesus, mulai tersebar di negara-negara sekitar Mediterian. Dan pada masa itu, itu berarti, tahun 10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga, di Antioquia pertama kalinya mereka itu yang mengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus, disebut sebagai Kristen. Yang saya baca dari kisah 11 ayat 26, kisah para rasul pasal 11 ayat 26, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi sebelumnya tidak ada itu sebutan Kristen. Siapa yang menyebut mereka Kristen? Dirinya sendiri menyebut diri Kristen? Tidak, tetapi orang lain, masyarakat menyebut, oh itu orang Kristen. Jadi bukan orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi karena orang melihat bahwa hidupnya itu mengikut Kristen, maka orang lain, masyarakat menyebut, oh itu orang Kristen. Tetapi itu bukan sebutan dari orang Kristen sendiri, tetapi orang lain yang menyebut, oh itu. Dan istilah Kristen bukan berasal dari orang Kristen sendiri, tetapi orang lain menyebut, oh itu. Dari masyarakat yang tidak percaya pada waktu itu. Lalu-lalu sekitar tahun 40, tahun 40-an, kelompok-kelompok orang murid-murid yang mengikuti Tuhan Yesus itu, sepertinya lalu bergabung di dalam agama, yang muncul lah istilah agama Kristen. Jadi menurut saudara-saudara, apakah Tuhan Yesus itu, kalau sudah baca Injil dengan sungguh-sungguh, apakah Tuhan Yesus itu memang bermaksud mendirikan agama? Lalu saudara, apakah Tuhan Yesus itu memang bermaksud mendirikan agama Kristen? Apakah Tuhan Yesus menyebut buat dirinya itu, pemimpin baru agama, dan pengalut agama baru yang namanya Kristen? Tidak ada, bagaimana dengan sesuatu kita, tidak ada, dengan baca semua Alkitab, tidak ada. Lalu saudara bertanya, lalu bagaimana mereka yang mengikut Yesus menyebut dirinya? Istilah Kristen dari orang lain, bukan? Lalu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan menjadi murid Tuhan Yesus, itu menyebut dirinya apa? Tidak ada Kristen dari orang lain pada waktu hidup. Agama Kristen juga tidak ada. Baru tahun 40-an, kelompok-kelompok ini lalu menjadi agama baru, namanya agama Kristen. Tetapi saudara, baca dengan teliti di dalam Alkitab, jangan cepat-cepat kita katakan, bahwa pendiri agama Kristen adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya rasa tidak ada di dalam Alkitab demikian. Saudara, lihat di dalam Alkitab dengan sangat jelas, apa agama Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Injil? Apa? Agamanya? Agamanya undi. Tuhan Yesus itu pengalaman agamanya undi. Itu fakta yang dicatat di dalam Injil. Yesus orang yang undi. Orang tuannya Yusuf Maria, orang yang undi. Pergi ke baik Allah. Yesus juga diajak ke baik Allah. Ke sinaguk, beribadah. Sesuai dengan cara orang Yahudi. Di baik Allah. Namanya juga Yahudi. Yesus berasal dari Yeshua. Yang artinya adalah Allah adalah keselamatan. Itu nama Yahudi juga. Jadi, sangat jelas dan gambar bahwa Yesus adalah mengandung agama Yahudi pada waktu itu. Dan iya juga menjalankan agama Yahudi itu dengan taat. Lalu Yesus menjadi Rabi, guru keliling. Nah, di situ kita akan mulai. Apa yang diajarkan ini? Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai Rabi? Ada banyak Rabi-Rabi yang undi. Dan Yesus salah satunya menjadi Rabi yang mengajar keliling. Tetapi yang diajarkan adalah keyakinan yang dia anut agama Yahudi, yang taurat. Kita menami-nami. Dia mengajarkan agama Yahudi. Tetapi, ajarannya sangat berbeda dengan para Rabi Yahudi lainnya. Apa sebabnya? Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dia tidak mengandung agama yang diajarkannya itu secara konservatif. Artinya, pada waktu itu, agama sudah punya ajaran, punya tradisi, kita harus begini, harus begitu. Orang yang konservatif itu, orang yang selalu mau membangunkan yang sudah ada. Dogma, ajaran, tradisi, dibagukan. Dan tidak dipertanyakan lagi. Mengekalkan ajaran dan tradisi dan dogma. Yang ada pada waktu itu. Tetapi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Yesus ternyata sebagai seorang yang liberal. Yang membebaskan. Artinya, dia mengajar, tidak konservatif, dia tidak terikat dengan dogma-dogma yang bagus, tradisi-tradisi yang sudah kokoh waktu itu. Jadi, orang yang berpikir liberal, tidak konservatif, itu adalah orang yang bersedia dan mau berpikir, terhadap hal-hal yang dianggap sudah bagus. Tidak dipertanyakan lagi. Kita anggap sudah benar. Orang liberal masih mempertanyakannya. Selalu masih membuka kemungkinan untuk memperoleh suatu sudut pandang yang baru dari apa yang ada. Itu bedanya kalau orang konservatif sudah tidak ada lagi perspektif baru. Tapi kalau orang liberal meskipun ini sudah baru, dia masih membuka kemungkinan ada perspektif baru dari yang ada. Kemungkinan untuk memperoleh suatu pandang yang baru, pemahaman yang baru, penafsiran yang baru, yang berbeda dengan yang sudah dibakukan, yang sudah menjadi tradisi turut-temur nenek moyang pada waktu itu. Makanya konservatif, membangunkan itu. Tidak boleh dipertanyakan yang lagi. Tentara, maka kita dapat tiap ajaran daripada Tuhan Yesus pada waktu itu. Meskipun dia mengajarkan agama yang mudi, tetapi yang diajarkan itu liberal, tidak konservatif. Seperti yang kita baca kali ini, membunuh itu jelas keliru, itu ajaran orang yang mudi. Yesus juga mengaminkan itu. Membunuh itu keliru dan harus diunggung. Tetapi Yesus menambahkannya, sampai kepada hadiah, meskipun kita tidak membunuh, tapi akar daripada kita membunuh itu apa? Bencilan. Bencilan. Jadi, kalau kita tidak membunuh, tetapi kita membenci, sudah sama kelirunya dengan mem, itu hanya tinggal selangkah kita akan membunuh. Yesus masuk ke akarnya. Maka dia berfirman. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyangmu. Tidak bangu konservatif. Jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku, Yesus, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya, harus dihukum. Sebab itu, segeralah berdamai dengan lawanmu. Setelah ajaran konservatif pada waktu itu, misalnya lagi, kita boleh membalas. Tapi, kalau kita membalas, harus proporsional. Tidak boleh melebihi apa yang dilakukan oleh orang itu. Jadi, kalau dia melukai mata, kita hanya boleh melukai dia juga matanya. Jangan sampai melukai mata dan giginya. Jadi, membalas boleh. Tetapi, pembalasan itu harus setimpa. Tidak boleh lebih. Mata ganti, mata gigi ganti. Tidak boleh mata, lalu kita meminta mata dan giginya. tetapi, Yesus mengajarkan, meskipun kita ini berhak membalas, tetapi Yesus berkata, kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Maka Yesus berfirman, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi, aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbibad jahat terhadap kamu. Dan yang lebih liberal lagi, Yesus berkata, balas kejahatan dengan kebaikan. Jadi, ini saya ambil dua contoh saja. Coba simak. Jelas simak, tutur kata daripada Tuhan Yesus ini waktu mengajar. Sangat berbeda dengan rabi-rabi Yahudi. Dia mengajar agama Yahudi. Kamu telah mendengar pemikiran-pemikiran dari pihak pansevatif. Tetapi, aku, Yesus, berkata dalam perspektif yang liberal, yang agak berbeda, bahkan terkadang sangat berbeda dengan yang dikatakan oleh orang-orang yang konservatif. Tetapi, aku berkata demikian. Jadi, sedara-saudara, mari kita simpulkan. Yesus, tidak mengajarkan sesuatu untuk mendirikan agama baru. Tidak ada, tanda-tanda sedikitpun di dalam kita bahwa Yesus itu mau mendirikan agama baru. Yang dilakukan Tuhan Yesus adalah meluruskan, menyempurnakan, menafsirkan ulan, menunjukkan hakikatnya, menggenapi apa-apa saja yang dikatakan di dalam agama Yahudi. Yesus, mengajarkan, melengkapi, menyempurnakan, menggenapi agama yang sudah ada. Yesus tidak menafsirkan apa yang dikatakan di dalam taulat Tuhan itu secara harafian, sesuai dengan yang ada pada waktu itu. Tetapi, perspektif Tuhan Yesus itu jauh lebih luas, yang dikatakan jauh lebih dalam, sampai kepada akal, hakiki, dan hakikat daripada air-air yang tertulis secara harafian itu. Misalnya, Yesus, Yesus menaati, sangat menaati sahabat Tuhan, hari perhentian Tuhan, hari perhentian Tuhan dikuduskan, dan kita tidak bekerja, kita meninggalkan kesibukan kita, itu hari istirahat, jadi hari ibadat, jadi harinya Tuhan, Yesus, menaati, sahabat Tuhan. Tetapi, bisa dapat baca di dalam akitab, ternyata, saat di mana Yesus melakukan kegiatan lain, ya, menurut konservatif, itu tidak boleh. Tuhan Yesus menolong orang pada hari sahabat. Tuhan Yesus juga memetik putir-putir gandum di hari sahabat dan memakan itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka pada waktu sepuluh, kenapa? Ajaran, tapi yang lain tidak memperbolehkan itu. Tetapi Yesus berkata, hari sahabat diadakan untuk manusia. Bukan manusia untuk hari sahabat. Enggak. Dia sampai terhadap hakiki dan hakikannya, meluruskan kembali, membelakkan ayat-ayat yang tidak disalah artikan Yesus, meluruskannya kembali. Jadi, hari ini, sesudah, mari kita bertanya, siapa pendiri agama Kristus? Saya rasa kita tidak menyebut Yesus bagi pendiri agama baru. Yesus tidak mendirikan agama baru Kristus. Sebab ia memang tidak pernah mendirikan sebuah agama. Yang dilakukan Yesus adalah sekali lagi. Dia memberi arti yang lebih bebas, yang lebih luas, yang lebih mendalam, yang lebih lurus, melengkapinya, menggenapinya ajaran-ajaran agama yang berdiri. dan ia sendiri juga tidak pernah meninggalkan agamanya. Meskipun dia sering mengkritik ajaran-ajaran para rapi yang lain, dia juga sering mengecam ajaran-ajaran yang lain, tetapi dia sampai dengan mati di kayu salib tidak pernah meninggalkan agama yang di. Dia tidak mendirikan agama baru sampai dia naik ke surga. dan setelah akan tetapi kita lihat di dalam setelah kenaikan Yesus ke surga itu para pengikutnya itu lalu meneruskan dan menjalankan dimensi-dimensi baru pengenapan taurat yang liberal itu yang diajarkan oleh Buhan Yesus yang seringkali berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para konservatif agama Yahudi pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu mereka masih tetap berkumpul di sinagoga tempat orang Yahudi mereka masih bergabung di sana. Tetapi sesedara Mabat Laut mereka selain juga dikatakan oleh orang Yahudi sendiri kamu ini beda mereka sendiri juga merasa beda dengan mereka karena mereka mengikut apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang berbeda dengan yang diajarkan oleh para rabi. Maka sesedara dapat kita lihat para pengikut Yesus ini merasakan bahwa yang dipeladangkan oleh Yesus itu merupakan gaya hidup suatu gaya hidup jalan hidup atau suatu keyakinan yang berbeda dengan agama yang semula mereka anut maka sedikit demi sedikit sampai nanti tahun 40 mereka merasa kami berada di jalan yang berbeda jalan kami rasanya berbeda dengan yang konservatif tadi mereka merasa bahwa jalan mereka itu adalah jalan Yesus jalan Tuhan ini istilah yang sangat penting jalan Tuhan itu sebabnya yang paling awal sebelum ada sebutan Kristen ataupun apapun juga mereka yang mengikut Yesus mengatakan kami ini penganut jalan Tuhan yaitu Tuhan Yesus jadi sesedara kalau kita mau istilah sebutan kita ini yang paling asli sesuai dengan kita bukan agama Kristen agama Kristen itu orang lain kita ini penganut jalan Tuhan Tuhan Yesus jangan lupa di kisah para rasul itu yang dikatakan siapa kami kami penganut jalan Tuhan Yesus ya sesedara lihat di kisah para rasul 24 14 yang kita baca tadi ini rasul mahus ada di sidang pengadilan dia diadili sepertinya dia Yahudi tapi mengajarkan hal yang baik tetapi aku kata dari rasul Betus mengakui kepada aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami jadi sama Yahudi kami berbakti sama agama Yahudi dengan menganut jalan Tuhan dengan menganut jalan Tuhan itulah agama Kristen yang mulai sebelum ada Kristen dan seterusnya siapa kita yang ngikutin siapa kita yang mulai Tuhan siapa kita yang percaya kepada Tuhan orang menyebut Kristen tetapi Alkitab menyebut inilah orang-orang yang ada di jalan Tuhan mengikut jalan Tuhan Yesus jadi saudara jalan ini adalah istilah yang tertua sebelum ada nama Kristen dan apa mata belakang disebutan apa mata belakang disebutan saya rasa sangat jelas bukan karena Yesus sendiri mengatakan akulah jalan Yesus berkata akulah jalan kebenaran dan hidup dan kalau Yesus itu jalan mereka berkata saya mengikut jalan itu jalan yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu itulah agama Kristen sebelum menjadi agama yaitu orang-orang yang menganggap jalan daripada Tuhan apa artinya jalan adalah tempat dimana orang lalu lintas tempat dimana orang lalu lintas orang berkata ada banyak jalan menuju Roma yaitu istilah ada banyak jalan menuju Roma mengapa ada istilah seperti itu dan dapat lihat di dalam sejarah bangsa Romawi memang membangun jalan luar biasa dan baca sejarah di puncak kejayaan dari kekaisaran Romawi dia membangun jalan sepanjang 85.000 km sudah baca dalam sejarah terbentang mulai dari Inggris sampai ke Afrika Dibangun oleh Roma dari Samudera Atlantik sampai ke semenanjung Liberia Teluk Persia semuanya menuju kepada Romawi maka sudah dapat kenal peta yang namanya Peta Piltingger itu peta yang sangat terkenal itu jalan-jalan yang dibangun oleh kekaisaran Romawi untuk apa jalan ini dilamun sampai 85.000 kilometer dan tujuan nya bukan masa dia bangun jalan begitu untuk kepentingan Romawi karena itu kekaisaran mungkin buat kita sendiri di Indonesia kita mengenal Herman William Dendless siapa ini Dendless siapa ini Gubernur Jenderal dari dia dari tahun 18 apa yang terkenal dari dia kerja paksa bukan kerja paksa bangun jalan sampai sekarang jalan itu akibat kerja paksa di Indonesia itu luar biasa itu sangat monumental jalan dibangun oleh Dendless itu jalan dari anyer sampai panah ruka dari anyer sampai panah ruka itu berarti hampir sejauh itu apa di bangun jalan untuk tujuan ada kepentingan jalan itu selalu ada kepentingan ada tujuannya selain untuk mensukseskan tangan paksa pada waktu itu juga untuk kepentingan militer Belanda pada waktu itu jadi mari kita simulkan jalan itu tidak sekedar jalan jalan itu dibangun untuk supaya kita mencapai tujuan untuk kita bisa sampai tujuan harus ada jalannya bukan begitu jadi jalan itu fungsinya untuk mencapai itu tujuan jadi karena ada tujuan kita harus punya jalannya untuk sampai ke situ maka jalan juga berarti cara dalam bahasa Indonesia maka dapat cara untuk melakukan sesuatu supaya kita sampai kepada tujuan itu namanya jalan cara untuk kita mencari sesuatu itu juga jalan cara untuk kita mencapai sesuatu itu juga yang disebut jalan jadi kalau kita sebut ada jalan damai ada jalan gelap ada jalan hidup dan sekarang hari ini kita agama Kristen sesungguhnya adalah agama jalan tujuan jalan tujuan jadi apa artinya jalan Tuhan jalan tuhan itu sudah baca di dalam akitab bacaan kita yang pertama jalan itu diartikan perintah untuk hendak ikutilah seluruh jalan ikutilah seluruh jalan yang ku perintahkan kepada jalan jadi apa apa jalan perintah enggak perintah jalan itu artinya perintah ini akan membawa kita sampai kepada tujuan yang sesungguhnya dan baca di dalam akitab jalan itu juga diartikan rencana Tuhan dan baca Yesaya pasal 5 ayat jalan ini akan membawa kita sampai kepada rencana Tuhan dan lihat di dalam akitab juga jalan itu berarti perilaku hidup kita gaya hidup jalan hidup kita itu perilaku gaya hidup kita disebut jalan hidup kita jalan yang diajarkan Tuhan gaya hidup pola hidup yang diajarkan oleh Tuhan jalan dalam akitab juga diartikan ajaran jadi kalau kita jalan Tuhan itu berarti kita mengikut ajaran daripada Tuhan Yesus maka kita simpulkan menganut jalan Tuhan itu agama kita itu agama kita Kristen sesungguhnya kita sedang mengikut jalan Tuhan artinya kita hidup dalam rencana Tuhan kita hidup dalam perintah Tuhan kita hidup dalam kehendak daripada Tuhan kita hidup menurut kolam laku perilaku gaya hidup sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kita hidup dalam kehidupan kita ini di dalam ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus namun tidak hanya sampai disitu yang sangat istimewa hari ini Yesus berkata bukan hanya sebagai yang menyatakan jalan atau yang menunjukkan jalan tetapi Yesus berkata akulah jalan beda bukan ini jalan tapi Yesus aku inilah jalan artinya hanya dengan melalui aku jalan kamu akan sampai kepada bapakku yang di surga dan dia akan pakai aku ini satu-satunya jalan untuk kita sampai kepada surga maka setelah itulah kita sebagai orang Kristen kita menyebut diri kita Kristen oleh karena kita ada di jalan Tuhan dan jalan ini masuk pertama kita baca akan membawa kita ke kebahagiaan Yesus berkata aku ini jalan dan jalan ini adalah kebenaran saudara tidak akan tersesat di dalam jalan Tuhan ini dan yang ketiga aku ini jalan kebenaran dan hidup dengan jalan inilah kita akan sampai kepada kehidupan yang ke maka sekarang kita tutup bersama saudara dengan pertanyaan kita yang menyebut diri Kristen saat ini kita ditanya agama saudara apa Kristen kate juga disebut suingin Kristen sudah kah saudara hidup sudah kah saudara sungguh-sungguh hidup di jalan Tuhan karena agama Kristen itu berarti kita menerangkan jalan Tuhan mari kita memperiksa diri kita masing-masing karena jalan itulah yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal amin terima kasih